Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Sookarum. Kali ini kita masih melanjutkan Novena Kerahiman Ilahi pada hari ke-6 yang jatuh pada hari Rabu dalam masa Oktav Pascah. Pada Novena hari ke-6 ini, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak kecil. Mari kita memulai Novena kita. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini bawalah kepadaku jiwa yang lemah lembut dan rendah hati dan jiwa anak-anak kecil dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku. Di saat aku menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Aku melihat mereka sebagai malaikat di bumi yang akan berjaga di dekat semua altar-mu. Ke atas mereka, aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatku. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Buku Harian Santa Faustina nomor 1220. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang mahar rahim, engkau sendiri telah berkata, Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Terimalah dalam kediaman hatimu yang mahar rahim. Semua jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Jiwa-jiwa ini membuat surga terpesona, dan mereka adalah kesayangan Bapak Surgawi. Mereka ibarat rangkaian bunga yang harum mewangi di hadapan tahta Allah. Allah sendiri bersuka cita atas keharuman mereka. Jiwa-jiwa ini memiliki kediaman lestari di dalam hatimu yang mahar rahim, dan tak henti-hentinya mereka melakukan madah kasih serta kerahiman. Suatu jiwa yang sungguh lemah lembut dan rendah hati sudah di bumi ini menghirup udara firdaus, dan karena keharuman orang yang rendah hati, sang pencipta sendiri bersuka cita. Bapak yang kekal, arahkanlah tatapan matamu yang mahar rahim, kepada jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta kepada jiwa anak-anak kecil yang dihimpun di dalam hatimu yang mahar rahim. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai putramu. Keharuman mereka membumbung dari bumi, dan mencapai tahtamu sendiri. Bapak yang mahar rahim dan maha baik, berkat kasihmu terhadap jiwa-jiwa ini, dan berkat kesukaan yang kau nikmati kepada mereka, aku mohon kepadamu, berkatilah seluruh dunia, agar semua jiwa bersama-sama melambungkan madah kerahimanmu sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa koronka. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsus Belatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadeh orang hidup dan mati. Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Renungan Penderitaan Tuhan Yesus Renungan Pertama Luka-luka pada Kepala Yesus yang dimahkotai duri. Kepalamu yang kudus, bijaksana dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka, karena segala pikiran kotor, kesombongan budi dan prasangka buruk kami. Ya Tuhan, kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Renungan kedua, luka-luka pada kedua belah tangan Yesus. Tanganmu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa. Kini terpaku tak berdaya karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Ya Tuhan kami silih semua dosa itu dan mohon roh cinta kasihmu untuk kami yang lemah dan berdosa ini. Kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darahmu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tanganmu. Sambil memohon rahmat obat, kasih dan kesetiaan untuk segala keluarga kami disini dan dimanapun mereka berada. Bapak yang kekal, kami persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Renungan ketiga, renungan atas luka-luka pada kedua telapak kaki Yesus. Kakimu yang kudus, tak mengenal lelah, dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, Ketempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kakimu yang berjalan di atas air, kini terkule lemah di atas salib. Karena dosa ketidaksetiaan kami, kaum muda, para imam, dan biarawan-biarawati, Serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Ya Tuhan, kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu dan memuliakan tetesan darahmu, Serta paku-paku yang menembus telapak kakimu, Sambil memohon roh tobat, kasih, dan kesetiaan bagi kami dan Bapak Suci, para kardinal, para uskup, para imam, biarawan-biarawati. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, Jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Renungan keempat, luka-luka pada seluruh tubuh Yesus. Tubuhmu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabuan, perjudian, pestapora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Ya Tuhan kami silih atas semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap percobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tubat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan. Bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Perenungan kelima, luka-luka. Lambungmu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat obat kasih dan kesetiaanmu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku ras maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan maupun kerusuhan. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Alah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Alah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Alah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, engkau andalanku. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, doa novena kerahiman ilahi kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kita semua mendapat belas kasih Allah. Amin. Semoga kita semua mendapat belasih, doa novena kerahiman ilahi kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton!